Memperkuat peran organisasi kemasyarakatan berbasis kesukuan, curai dan asal daerah di Provinsi Bengkulu. Menurut Gubernur Bengkulu, Raidin Mersyah sangat penting dan strategis dalam menjaga harmonisasi daerah. Dimana di dalamnya ada tanggung jawab bersama terkait menjaga kebudayaannya, nama baik dan hubungan kekeluargaan, baik antara suku atau etnis, ataupun di dalam keluarga besar suku masing-masing. Ini untuk mengharmonisasi bagaimana daerah ini kita jaga dari sisi kebudayaannya, kita jaga dari sisi nama baiknya, kemudian kita jaga dari hubungan kekeluargaan, dan simpul-simpul seperti ini. Ini saya sampaikan, ada Pak Kulai, ada Pak Kulai, ada Surawai, ada Pekal, kemudian ada yang asal Minang, kan ada IKDT, ada PNJB, semua itu kita jaga dari sisi. Ika Provinsi saya tetap dong, selanjutnya itu keperan kemasyarakatnya itu. Agar apa, umat besar Bungkulu ini kita jaga dari sisi nama baiknya. Lebih lanjut, Gubernur Bengkulu yang dikenal akrab dengan semua etnis ini, menekankan secara pemerintah dirinya bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap semua etnis. Untuk itu, dirinya juga meminta kontribusi terbaik, sumbangan saran dari para tokoh setiap etnis yang dirangkum dari aspirasi warga untuk mendukung pembangunan bumi rafasias.